Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasinya. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman, jika sudah mari lanjut ke videonya. Seperti dikutip kerabat seleb dari artikel suarabekasi.id, telah diketahui Kepala Divisi Humas, Kadif Humas, Polri Irjen Poldedi Prasetyo, mengatakan Polri fokus untuk menuntaskan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, khususnya terkait pembuktian pasal yang sudah diterapkan. Tim Sus saat ini fokus untuk pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah 340 Subsider 338 Junto 55 dan 56. Fokus di situ, pembuktian secara material baik secara formil, kata Deddy di Jakarta, Kamis, tanggal 18 Agustus, lalu. Tim Sus Polri juga fokus untuk membuktikan perkara tersebut secara formil maupun material sehingga untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sementara itu, muncul sebuah kabar yang berisi penemuan banker berisi uang 900 miliar rupiah di rumah tersangka Brigadir J yakni Irjen Verdi Sambo yang sudah beredar luas di masyarakat. Namun, pihak Polri membantah tentang kabar penemuan banker berisi uang ratusan miliar di rumah Verdi Sambo tersebut, berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS. Info soal bunker 900 miliar rupiah tidaklah benar, kata Kepala Divisi Humas, Kadif Humas, Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022. Dari keterangan Deddy, tim khusus Polri memang melakukan menyita beberapa barang bukti dan penggeledahan di beberapa tempat tinggal Verdi Sambo. Namun, tim khusus Polri tidak ditemukan adanya bunker berisi uang 900 miliar rupiah sebagai barang bukti yang disita Polri. Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti di persidangan, tim sus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia. Tambahnya, Deddy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Hingga kini, tegasnya, Polri terus berkomitmen mengusut kasus penembakan Brigadir J dengan akuntabel, profesional dan transparan, tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya, komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation. Jelasnya, demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.